Ini bukan jabatan eto-eto, bukan jabatan bingan, jabatan yang besar, dan penting karena masih bangsa. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan pesan kepada dua kader partai Gerindra yang baru dilantik sebagai wakil menteri dalam acara syukuran yang diadakan di kediamannya. Prabowo menekankan pentingnya dedikasi dan kontribusi untuk membangun bangsa Indonesia. Prabowo menjelaskan bahwa kedua posisi wakil menteri tersebut merupakan posisi strategis dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Ini bukan jabatan etok-etok, bukan jabatan ringan, tapi ini jabatan yang sangat berat dan penting karena nasib bangsa ada di pundak kita, tegasnya. Prabowo juga mengingatkan tantangan yang dihadapi Indonesia di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Presiden terpilih itu meyakini bahwa kedua kader partai Gerindra yang dilantik akan mampu berkontribusi dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sore malam hari ini kita berkumpul, melaksanakan suatu sumberan sederhana. Karena ada dua tadi, dua kader kita mendapatkan percayaan dari negara untuk menjadi wakil menteri. Ini satu posisi yang sangat strategis dan mengikuti tanggung jawab yang sangat besar. Jadi, diberikan jabatan etok-etok, diberikan jabatan yang besar dan penting karena nasib bangsa ada di dunia yang satu makhluk keuangan darah di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, yang satu murus panah, dua bidang ini bersama satu di dunia. Saya percaya bahwa segera akan memikuti tanggung jawab itu dengan sebuah tenaga untuk penampian penumpitan terakhir. Berkonggila kemarin sekarang, atas nasib bangsa kita, Saya berkonggila saya selama berjuang, selama berkonggila, selama berkonggila, dan selalu setiap orang, bangsa Indonesia, dan selalu berkonggila, Saya berkonggila, Saya berkonggila, Terima kasih. berpikir mengambil pesan kemudian menggiri di seluruh dunia itu sangat dalam kedua Pak Dan Boy pesannya to be leader love your people use your common sense saya percaya anda akan berhasil terima kasih selamat menikmati